Wow! Alamak! Wow! Oke, yang pertama kita akan bahas tentang Advent Server tentu saja karakter terbaru ya Yang sepertinya kalian sudah tahu semua ya Advent Server akan bisa dimainkan di tanggal 16 ya Ada karakter baru, ada senjata baru, ada juga mungkin mode-mode baru yang menarik ya Oke, yang pertama karakter terbaru dulu ya teman-teman ya Seorang karakter wanita yang memegang sebuah ember ya Atau apa ya itu? Kalau dilihat sih di belakang itu ada glow ya Apakah berhubungan dengan glow wall? Nah ternyata nama karakter itu sendiri adalah Lila ya Atau Layla ya Deskripsinya dia adalah seorang gadis yang keren ya Dan lincah dari kota La Luna Dengan keterampilan parkur yang luar biasa ya Ya bla 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 seperti itu ya temennya Mr. Wager Dan dia punya skill setelah memasang glow wall ya Jadi dia bisa membantu rekan kita atau temen kita satu tim Memulihkan daya tahan face itu mungkin ya Mungkin ya per detik dan juga menambah HP per detik ya Seperti karakter yang dulu pernah ada yaitu Skyler Ya bukan pernah ada sih Lebih tepatnya sih skill Skyler zaman dulu ya Jadi zaman dulu Skyler itu skillnya bisa nambah HP setelah menumpuk glow wall temennya ya Seperti kalian lihat disini ya skill Skyler itu selain bisa menghancurkan glow wall Dia itu bisa menambah HP ya Jadi seperti alok tapi versi glow wall itu di zaman dulu temennya ya Dan mungkin dia adalah gabungan atau remake atau mungkin ya sodaranya si Nairi Mirip ya kalau Nairi ini harus ditembak dulu si glow wallnya baru kita bisa nambah HP ya Dan juga mungkin ini kombinasi dari skill upgrade dari si Sunny yang mana skill Sunny ini bisa merepair atau meningkatkan face ya temennya Jadi seperti itu ya Oke berikutnya ada senjata baru yang namanya adalah M590 ya Itu seperti shotgun di game lain ya Itu shotgun angin ya Kalau di game lain itu shotgun yang harus di reload dulu sebelum nembak ya Jadi nembak reload, nembak reload seperti itu ya Apakah konsepnya sama seperti di game lain aku juga sendiri belum tahu Untuk cara pemakaian juga belum tahu kita akan tunggu di hari Jumat ya Dan langsung dapet skin namanya Jacket dan juga Mamba Genal M590 temennya ya Dan yang mengejutkan disini di class squad ada sebuah event terbaru ya di class squad Yaitu ada sebuah tornado dimana dia itu bisa membawa player lebih cepat berpindah tempat ya Dengan cara masuk ke tornado Buset Apakah ini akan seperti di PUBG ya Kalau di PUBG itu sudah ada dulu di 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya Ada sebuah badai di map ya Ini map besar kalau di PUBG ya Kalau di Free Fire itu hanya berlaku di CS doang ya Dan untuk di CS juga sekarang kita bisa membeli pemanggil atau pensumon kendaraan vehicle ya Jadi kita bisa naik kendaraan dengan leluasa di CS Waduh absurd banget siapa yang mau naik kendaraan di CS ya kan Dan juga ini recap ya Ada beberapa recap Seperti ini ada pemanggil dan juga tornado di CS ya Terus ada juga buff ya Buff keterampilan baru rahasia di class squad yang deskripsinya itu seperti itu Aku nggak ngerti maksudnya itu kayak gimana teman-teman ya Nah ada juga beberapa event tambahan ya Atau tambahan di BR ranked kalau nggak salah ini Jadi kalau player atau orang yang buyah itu ada di bawah UAV Ini seperti ini deskripsinya Jadi dia mendapatkan tambahan extra point ya Kalau buyah di bawah UAV Aku nggak ngerti maksudnya kayak mana ini Ada juga helikopter ya Ada juga kendaraan helikopter Ada juga patung point ya Yang deskripsinya itu agak sedikit rancu Jadi nggak akan kita bahas disini Kalau kalian mau ngulik ya silahkan Pemain dengan buyah point teratas mendapatkan patung point di zona aman terakhir Nah mungkin ada semacam hologram gitu ya Di zona akhir aku juga nggak ngerti Nah yang jelas disini ada helikopter yang bisa dinaiki teman-teman ya Jadi ini helikopter sebenarnya sudah ada di vantage point ya Di map apa ini ya Alpine kalau nggak salah ya Jadi ini sudah ada Tapi yang sekarang memang belum bisa dinaiki ya Cuma sebagai hiasan doang ya Di vantage point kalau nggak salah Namanya itu ya Di bagian ujung map gitu ya Di deket si dock itu ya Nah kalian bisa cek sendiri Tapi memang belum bisa dinaiki Apakah dia bisa dinaiki besok sambil nembak? Nah itu sih pertanyaannya sih Keren kalau bisa sambil nembak ya Dan juga ada jamur-jamur ya Atau extra skill ya Atau revamp dari skill jamur-jamur cyber Yang sekarang sudah ada Ada 3 yang di revamp Jadi ya sama sih skillnya Tapi cuma ditingkatkan doang teman-teman ya Di antaranya jamur kecepatan Itu memberikan kecepatan secara terus menerus Nah ini sedikit rancu ya Aku sendiri belum begitu percaya Kalau ini jamur bisa digunakan terus menerus ya Kalau terus menerus ini bisa kacau ya Meta gamenya bisa rusak Jadi ini mungkin terus menerusnya Dalam konotasi yang baik Mungkin itu durasinya lebih lama Mungkin ya teman-teman ya Dan ada juga mungkin ini kendaraan baru Atau semacam apa ya Fitur baru yaitu skydive ya Jadi disini tulisannya adalah Skin glider baru Yang namanya skydive wing aura ya Atau winged aura ya Skydive itu deskripsinya Persiapkan diri untuk terjun ke pertempuran Dengan jurus yang paling keren Apakah ini sama seperti skywing Atau modifikasi atau item baru Selain skywing Aku juga gak ngerti sih 3 jam kemudian Oke info spil bocoran Untuk buyah pas tema 3 bulan ke depan Di bulan Oktober, November, dan juga Desember Di bulan Oktober ada buyah pas Yang namanya last love ya Ini sepertinya tema-tema Seperti baddut atau joker-joker Karena temanya namanya adalah love ya Love, love, love Itu adalah tertawa terbahak Apakah ini tema troll? Aku juga gak ngerti Yang di bulan November ada ding-ding Sepertinya ini apa ya Berhubungan dengan es dung-dung Mungkin aku gak ngerti juga Di bulan Desember ada gidi runaway Nah apakah ini berhubungan dengan Kolaborasi free fire selanjutnya? Aku gak ngerti juga Nanti kita akan bahas sebentar lagi oke Berikutnya Untuk info selain buyah pas Ada juga event ya Event di bulan September Kalau gak salah Atau Oktober ya Jadi ini di antara 2 bulan itu Ada buyah day ya Yang akan comeback lagi ya Aku harap sih eventnya lebih menarik ya Gak cuma kolaborasi-kolaborasi Seperti tahun lalu Contohnya ya Di tahun 2022 Buyah day itu diisi kolaborasi Dengan JKT Seperti kalian tahu ya Di tahun 2023 Diisi dengan kolaborasi Dengan KMY ya Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Seperti kalian tahu Yang baru saja relaunch ya Nah menurutku juga Ini karena temanya seperti itu Patternnya ya Atau polanya Jadi menurutku sih Besok itu akan dihadirkan Kolaborasi di event Buyah day ya Bisa di bulan September Atau awal-awal Oktober Yaitu Kolaborasi app-app Dengan Blue Lock ya Nanti kita akan bahas Di akhir-akhir video teman-teman ya Oke Berikutnya event di bulan Desember Tentu saja ada event Winterland Yang namanya adalah Glue Era ya Jadi ini eventnya itu Semacam pesta Glue Wall ya Eventnya itu berdasarkan Apa ya Tema Glue Wall Dan juga pastinya Peluncuran karakter terbaru Si Laila tadi Yang pastinya itu Gratis ya Banyak event Terus ya Seperti event-event Sebelumnya ya Ada airdrop yang harus Diancurkan Ada Apa ya namanya Itu Arsenal ya Arsenal tema Glue Wall Tema Winterland Dan juga yang lainnya Apakah Winterland Salju Akan comeback Sepertinya tidak Teman-teman ya Jadi gak ada harapan Untuk Winterland Salju Sepertinya ya Dan juga ini ada Beberapa gadget Atau beberapa perubahan Tentu saja ada Pesawat yang bertema Glue Wall Dan juga SS Seperti itu Jadi kalian tunggu saja Di bulan Desember Sampai Januari Ini sepertinya sih Seperti itu ya Menurut Mas Mazing Jangan terlalu dipercaya lah ya Oke Berikutnya Untuk event yang Masih di bulan Desember ya Jadi ini terlihat Sebuah bocoran Kalau akan ada device baru Atau alat baru Yang bernama Glue Gadget ya Nah apakah ini menandakan Salah satu item All Selain Glider tadi ya Akan comeback lagi Di Free Fire ya Jadi buat kalian Player All Pasti tau lah ya Device yang namanya Glow Wall Gun ya Ini mungkin akan Comeback lagi Ini masih prediksi Mentah ya Jadi tidak terlalu dipercaya Tapi kemungkinan besar sih Karena temanya Glow Wall Bisa saja event Atau item all Ini rilis ulang Jangan bohong Di bulan Maret 2024 Kita sudah pernah disurvey Tentang beberapa pertanyaan Apakah kalian berminat Jika Free Fire berkolaborasi Dengan beberapa anime Seperti Blue Lock Naruto Dan juga yang lainnya Ultraman Dan juga mungkin film-film Yang terkenal Resident Evil Nah ternyata Yang menang adalah Atau yang paling banyak Peminatnya adalah Naruto ya Dan secara mengejutkan Tanpa adanya kabar Yang berhumbus Tiba-tiba Free Fire itu akan berkolaborasi Sebelum dengan Naruto ya Karena Naruto di tahun 2025 nih Di Januari ya Itu akan mengeluarkan Kolaborasi terbarunya Dengan Blue Lock ya Blue Lock itu Anime dari Jepang Temanya itu seperti Kapten Tsubasa ya Mirip-mirip lah ya Tema-tema bola gitu lah ya Nah Ini akan dirilis Kemungkinan besar Seperti yang aku bilang tadi Di bulan September Atau di bulan Oktober Di event Buyah Day Ingat Ini jangan terlalu dipercaya Karena Mas Mazing itu Seneng ngelanturnya ya Bukan GM resmi Bukan orang dalam Garena Cuma orang luar Yang sering nebak-nebak event ya Jadi Buat kalian yang penasaran Tentang kabar terbaru Atau kabar selanjutnya Jangan lupa di subscribe Dan juga Di like videonya Karena disini Sudah ada beberapa Emote yang berhubungan Dengan Blue Lock Yang sudah ditemukan Oleh Bapak Santi Mendes Terima kasih Terima kasih